Ya Allah, barang siapa yang ngurusi urusan umatku, kemudian nyusahkan mereka, maka susahkan dia ya Allah. Disumpahin sama Nabi Muhammad Raffi. Oh, Nabi yang mendoakan begitu ya? Disumpahin oleh Nabi. Tidaklah seseorang Allah berikan jabatan, berikan amanat rakyat, kemudian dia meninggal. Ketika meninggal dia dalam keadaan mendolimi rakyatnya. Mendolimi ini bisa emang dalam keadaan dia sedang mendolimi atau dia belum bertobat dari kebaliman tersebut. Dia belum menghalalkan, karena kan madhalim ini berkaitan dengan madhalim. Kecuali kalau dia meninggal dalam keadaan mendolimi rakyatnya, maka Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Makanya pemerintah ini bersyukur. Imam besar kita, Habib Rizik, ini akidahnya Asyari. Akidah, ideologi beliau Asyari. Dalam Asyari itu, berontak kepada pemerintah yang sah itu diharamkan. Tidak diperbolehkan. Asyari, Syafi'i. Terima kasih telah menonton! Ada beberapa hadis. Dan larangan hukuman, dan hukuman ancaman bagi pemimpin yang zalim. Dan motivasi dari Rasul, Motivasi untuk berlemah lembut kepada rakyat. Dan jangan menyusahkan rakyat. Dan larangan untuk menyusahkan rakyat. Ini adalah satu bab panjang lebar. Nabi sampai mengatakan, pemimpin yang adil itu nanti akan berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Di hari kiamat. Masya Allah. Bahkan, Nabi mendoakan. Ini populer doanya. Ya Allah. Barang siapa yang ngurusi urusan umatku. Kemudian menyusahkan mereka. Maka susahkan dia ya Allah. Disumpahin sama Nabi Bung Raffi. Oh, Nabi yang mendoakan begitu ya? Disumpahin oleh Nabi. Nah, kemudian. Waman waliyah min amri ummatisya'an farafagabihim. Barang siapa yang ngurusi urusan umatku. Kemudian dia berlemah lembut. Farfugbihi. Maka berlemah lembutlah terhadapnya ya Allah. Berilah pertolongan kepadanya. Ini doa Rasul S.A.W. Artinya, banyak bab di sini pembahasan. Kemudian ada lagi. Ya, Rasul S.A.W. mengingatkan bahwasannya itu nanti. Jadi, rakyat yang diamanatkan itu adalah tanggung jawab dia di hari kiamat. Bahkan di hadis di sini disebutkan, Tidaklah seseorang Allah berikan jabatan. Berikan amanat rakyat. Kemudian dia meninggal. Ketika meninggal dia dalam keadaan mendalimi rakyatnya. Yang mendalimi ini bisa emang dalam keadaan dia sedang mendalimi. Atau dia belum bertobat dari kezaliman tersebut. Dia belum menghalalkan. Karena kan madhalim ini berkaitan dengan madhalim. Kecuali kalau dia meninggal dalam keadaan mendalimi rakyatnya. Maka Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Baru setelah itu ada hadis-hadis saya kalau baca satu-satu terlalu panjang ini. Terlalu panjang. Ada ancaman, bab khusus ancaman tentang mengambil rampasan perang. Ngambil tanpa aturan. Kemudian ancaman khusus haramnya gratifikasi. Atau korupsi. Mengambil apa yang bukan haknya. Dan seterusnya. Ini banyak sekali. Jadi satu pembahasan dalam hadis suhaib muslim. Tentang leadership. Tentang leadership. Tentang kepemimpinan. Dan ini yang kedelapan di sini. Ada bab ujubu ta'atil umarafi gairi ma'usiyatila wa tahrimiha fil ma'asi. Ini bab yang sangat penting. Sebelum bicara tentang kewajiban untuk. Kalau begitu nanti kapan-kapan Habib harus hadir lagi ke sini. Kita bicara ngaji khusus. Ngaji khusus tentang kepemimpinan. Insya Allah. Kepemimpinan dalam Islam. Insya Allah. Karena begini. Kadang-kadang orang selalu bicara kepemimpinan referensinya barat. Iya kan. Biasanya kepemimpinan IBM. Kan kayak gitu-gitu ya. Kepemimpinan perusahaan-perusahaan besar. Tapi kemimpinan yang dimensinya horizontal dan vertikal horizontal. Nah itu yang kita gak dapat. Ini sangat penting. Dan Rasulullah memiliki keperhatian khusus. Terkait masalah ini. Sampai hadisnya begitu banyak yang membahas. Jadi leadership itu tidak hanya dipandang dari keberhasilan horizontal duniawi. Tapi juga vertikal. Vertikal. Bagaimana dipertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT. Tapi singkatnya, apa makna bahwa punggungnya dipukul, hartanya diambil, tetap patuh itu maksudnya apa? Ini dia, Bunga Rifli. Saya lanjutkan sedikit lagi ya. Ada bab lagi yang gak kalah pentingnya. Sebelum bab yang memuat hadis tadi. Bab tentang wajibnya patuh kepada pemimpin diselain ma'asiat. Dan haram kita patuh memimpin kalau dia memerintahkan kita untuk melakukan kema'asiatan. Di awal bab tersebut, imam muslim memuat satu ayat dari Allah SWT. Ya yu'alladzina amunu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Patuh ta'atlah kamu kepada Allah. Patuh ta'atlah kamu kepada Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum. Dan ulil amri ini ada yang mengartikan umara. Dan itu tafsiran daripada banyak ulama. Ada juga yang mengartikan maksudnya ulil amri adalah ulama. Tapi memang yang setelah saya teliti, banyak sekali yang mengartikan itu adalah umara. Umara di antara kalian. Para pemimpin di antara kalian. Nah Sheikh Mutawali Asya'rawi. Itu membahas ayat ini. Kata Sheikh Mutawali Asya'rawi ulama besar di Mesir. Yang wafat di abad 20 ini. Ulama besar. Yang ditonjolkan cuma patuh ulil amri-nya saja. Banyak orang yang jualan ininya saja. Patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulnya kok gak ditonjolkan. Padahal kepatuhan kepada ulil amri ini terikat dengan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Gak mutlak. Sepanjang dia patuh kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia justified untuk dipatuhi. Kalau perintah yang diperintahkan kepada kita bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka seorang muslim dia tidak boleh melakukan kemaksiatan. Mematuhi sebuah kemaksiatan yang diperintahkan atasnya. Jadi kepatuhan kepada Allah dan Rasul itu sifatnya mutlak. Tapi kepatuhan kepada ulil amri terikat. Relatif ya. Relatif. Terikat kepada kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Ini ada panjang lebar di sini. Kemudian baru setelah itu. Setelah beberapa bab. Saya baca. Kalau dibaca satu bersatu panjang sekali ini Bung Refli. Kemudian setelah itu baru ada bab tentang perintah sabar. Ketika ada kevaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian perintah untuk taat kepada pemerintah. Pemerintah untuk luzumul jama'in dan zuhuril fitan. Kita mengikuti mayoritas umat Islam ketika terjadi fitnah. Dan seterusnya. Nah disitu baru salah satunya ada tadi itu. Patuh dan taatlah kepada amir. Kepada pemimpin walaupun harta kamu diambil. Walaupun punggung kamu dipukul. Nah ini pentingnya Bung Refli. Hadis ini gak bisa dipahami sepotong saja. Pertama. Konteksnya hadis ini bukan sedang memuji penguasa. Justru Rasulullah sedang ngasih gambaran. Nanti hati-hati ada penguasa-penguasa ini yang kacau. Bahkan diantara mereka nanti ada orang-orang di tengah-tengah mereka yang gambarannya manusia. Tapi hatinya hati setan. Kalau terjadi itu maka bagaimana? Nah saya merujuk ke syarahnya Al-Imamun Nawawi. Jadi Imam Nawawi syarahi hadis. Bukan hanya hadis ini tapi hadis dalam bab ini. Secara keseluruhan. Apakah maksudnya kita nurut-nurut saja kalau disuruh untuk melakukan kemaksiatan. Apakah maksudnya kita nurut-nurut saja walaupun dia salah. Apakah seperti itu? Al-Imamun Nawawi mensyarahkan rangkaian hadis-hadis ini menjelaskan. Beliau mengatakan dalam syarahnya Iman Nawawi seorang ulama besar dalam ilmu hadis. Diakui kepakarannya dalam dunia Islam. Beliau mengatakan dalam salah satu hadis lainnya. Jadi kita jangan menentang pemerintah. Kecuali kalau kamu melihat benar-benar ada kemunkaran yang jelas. Yang memang dilarang oleh Islam. Beliau mengatakan kalau kalian melihat kemunkaran yang jelas yang dilarang oleh Islam. Maka ingkarilah kemunkaran tersebut. Dan katakan kebenaran dimanapun kamu. Jadi bukan salahnya aja bela apalagi benernya. Gak ada konsep dalam Islam. Kalau konsep itu ada itu membiarkan otoritarianisme. Apa otoritarianisme ya? Otoritarianisme. Otoritarianisme. Kalau konsep itu ada Islam gak menghendaki itu. Islam gak menghendaki seseorang menjadi otorite. Islam gak menghendaki seorang penguasa itu semena-mena. Makanya disini menjelaskan dari rangkaian-rangkaian hadis tadi. Kalau kalian lihat ada pemimpin selama dia masih muslim. Nah ini saya garis bahwa selama dia masih muslim. Beda hanya kalau udah non-muslim. Seperti dia menpunjajahan. Pemimpin yang non-muslim. Makanya ulama-ulama kita melakukan perlawanan. Nah itu gak bisa dikatakan sebagai sebuah pemberontakan. Itu perintah daripada Rasulullah. Tapi selama dia masih muslim. Maka kewajiban kamu kalau lihat kemungkaran ingkar. Amal al-Fraim mungkar. Luruskan. Tegur. Sampaikan kebenaran. Ini penafsiran dari rangkaian hadis-hadis tadi. Tapi wa'amal khuruju alaihim. Ada pun berontak terhadap mereka. Wa kita luhum dan memerangi mereka. Ngangkat senjata. Pemberontakan. Maka fa'aramun bi'ijma'il muslimin. Maka itu diharamkan. Oke. Bi'ijma'il muslimin. Dengan ijma' konsensus kesepakatan ulama Islam. Oke. Jadi kita di dalam Islam khususnya ahlu sunnah wa jamaah. Selama dia tidak betul-betul kufru bawah. Selama dia tidak melarang sholat. Selama dia tidak betul-betul melakukan sebuah kekufuran yang nyata. Gak boleh kita gampang-gampang menuduh orang kafir itu. Gak boleh. Dalam Islam tidak boleh kita gampang-gampang menuduh orang kafir itu. Salah satu manhajala mahlusna wa jamaah. Maka sikap kita bagaimana? Kalau dia bagus, ya dukung. Yang baik bilang baik. Tapi keburukannya. Kita tidak benarkan. Penyimpangan. Penyimpangannya. Kemunkaran yang dilakukannya. Kewajiban kita adalah amar ma'ruf. Nahimunkar. Itu sangat penting untuk dipahami. Bahkan di sini. Walaupun pemimpinnya dolin. Gak boleh kita berhentak. Dalam ahlu sunnah wa jamaah. Makanya pemerintah ini bersyukur. Imam besar kita Habib Rizik. Ini akidahnya asyari. Akidah ideologi beliau asyari. Syafi'i. Dalam asyari itu berontak kepada pemerintah yang sah itu diharamkan. Tidak diperbolehkan. Asyari Syafi'i. Imam Nohwi tegas di sini membahas. Jadi gak perlu khawatir. Karena itu gak mungkin jadi teroris. Gak mungkin. Secara ideologi saja. Halepon yang paling mendasar ini udah berbeda. Karena ideologi teroris-teroris itu kebanyakan bukan asyari. Dia menghalalkan. Menganggap hukum-hukum tohut. Sehingga boleh berontak. Kemudian mengkafirkan orang. Cuma gara-gara beda amalia. Beda persepsi. Itu kan yang jadi cikal bakal. Ideologi terorisme. Tapi kita enggak. Mayoritas umat yang sampai di Indonesia ini asyari. Termasuk Habib Rizik. Termasuk yang ada di barisannya beliau. Ini asyari Syafi'i. Jadi kalau BNB. Konsepnya seperti itu. Konsepnya sebatas Amar Ma'ruf Nahimunka.